Bantuan Hero Mesin-mesin di Pulau Sodor sangat suka kalau sibuk. Mereka bekerja dan berusaha pergi dan pulang. Dan lebih dari itu, mereka suka membuat pengawas gendut jadi senang. Suatu pagi, Hero pergi ke stasiun Knapford. Ada kegiatan dan kesibukan di sana. Suara-suara dan uap. Itu adalah hari yang sibuk seperti biasa di Knapford. Kemudian, pengawas gendut segera menuju ke tempatnya. Tapi tanpa topinya. Hero sangat terkejut. Pak, selamat pagi, Pak. Kuharap hari-harimu baik-baik saja. Hari ini membuatku semakin sibuk saja, Hero. Seperti itulah hariku saat ini. Aku mengerti, Pak. Apa yang kau lihat, Hero? Tidak ada, Pak. Hanya topimu, Pak. Oh, maafkan aku. Edward bergerak masuk. Halo, Hero. Kau terlihat khawatir? Ah, tidak juga. Kalau begitu, ada masalah. Ya ampun. Selama bertahun-tahun, aku belum pernah melihat hal itu sebelumnya. Hero mengkhawatirkan pengawas gendut. Pak, ada yang bisa aku bantu? Ini hari yang sangat sibuk, Hero. Aku harus mengunjungi pengawas kurus. Aku harus bicara dengannya mengenai jalur kereta. Hero tahu ini penting. Aku mengerti, Pak. Aku harus menjauh dari Nefod. Tentu saja, Pak. Sekarang, Edward yang khawatir. Pak? Jangan sekarang, Edward. Edward masih khawatir. Aku harus jemput pengunjung dari Dermaga Brandom. Aku tidak tahu mau bawa mereka kemana. Hero juga tidak tahu harus dibawa kemana para pengunjung itu. Tapi dia tidak mau mengganggu pengawas gendut. Kemudian, sebuah ide muncul di pikirannya. Bawa mereka ke Bukit Edward. Mereka akan menikmati Bukit. Jadi, Edward pun bergerak pergi ke Dermaga Brandom dan Bukit. Hero merasa senang sekali. Dia adalah penguasa jalur seperti sebelumnya. Hero menuju ke menara air. Thomas ada di sana. Dia sedang memuat air. Halo, Thomas. Halo, Hero. Kau mau kemana, Thomas? Ke Nefod. Aku harus tanya pengawas gendut. Kemana harus membawa gerbong-gerbong berisi kursi dan meja ini? Hero masih tidak mau mengganggu pengawas gendut. Pengawas gendut sedang sibuk saat ini. Dia akan memberitahumu harus kemana nanti. Kau punya waktu untuk mengunjungi temanmu, peternak troter. Kemudian, Thomas pun mulai pergi menuju ke peternakan peternak troter. Hero merasa senang. Dia sudah membantu pengawas gendut. Hero bergerak menuju ke persimpangan. Percy ada di sana. Dia sedang membawa gerbong berisi banyak sekali bebek. Halo, Percy. Apa kabar? Percy khawatir. Halo, Hero. Bebek-bebek ini berisik sekali. Dan mereka mau berenang. Aku harus mencari pengawas gendut. Dia akan beritahu aku kemana membawa bebek ini untuk berenang. Hero masih tidak mau mengganggu pengawas gendut. Pengawas gendut itu sedang sibuk sekali. Mungkin kau bisa membawa ke Fenland. Supaya bebek-bebek itu bisa senang di sana. Terima kasih, Hero. Hero merasa bahagia. Membantu pengawas gendut adalah pekerjaan terbaik yang pernah dimilikinya. Hero pergi dengan senang ke persimpangan. Pengawas gendut ada di sana. Hero, aku tadi bersama pengawas kurus. Aku punya kabar yang mengkhawatirkan. Peternak mekel sedang menunggu bebeknya. Jadi tidak ada meja dan bangku untuk konser saat minum teh. Dan Edward terlambat untuk konsernya di alun-alun kota. Hero terkejut. Pengawas gendut marah. Pengawas gendut sangat marah padanya. Dan semua itu adalah kesalahannya. Hero merasa lebih buruk daripada sebelumnya. Dia adalah penguasa dari jalur kereta. Dan sekarang penguasa tersebut sedang marah. Maafkan aku, Pak. Aku sangat menyesal. Aku tahu kau sibuk sekali. Aku mau membantumu. Jadi aku yang memberitahu para mesin itu harus sebagaimana. Aku tidak mau mengganggumu, Pak. Pengawas gendut terkejut. Kau tidak mau menggangguku? Aku adalah penguasa jalur di sini. Tidak ada yang lebih penting bagiku daripada para mesin yang benar-benar berguna. Hero terkejut. Aku tahu itu sekarang, Pak. Aku bukan penguasa jalur. Aku hanyalah mesin biasa. Aku bisa perbaiki ini. Berikan aku waktu. Dan Hero pun pergi dengan cepat. Hero menemukan Edward di bukit. Halo, Hero. Para pengunjungku sangat senang. Bagus, Edward. Tapi sekarang, kau harus membawa pengunjung itu ke stasiun Knapford. Dan pengawas gendut itu akan memberimu perintah. Kupikir kita tidak boleh mengganggu pengawas gendut, Hero. Maaf, aku salah, Edward. Pengawas gendut tidak menginginkan sama sekali. Dan Hero segera meluncur pergi. Hero meluncur ke peternak trotter. Halo, Thomas. Halo, Hero. Aku sedang bersenang-senang dengan anak babi. Bagus, Thomas, temanku. Tapi sekarang, kau harus segera pergi secepat mungkin ke Knapford. Pengawas gendut sudah menunggu untuk memberimu perintah. Aku pikir kita tidak boleh mengganggu pengawas gendut, Hero. Aku salah, Thomas. Pengawas gendut tidak menginginkan sama sekali. Sampai nanti, Hero. Hero segera menuju ke jalur Vanland. Percy ada di sana. Bebek-bebek itu sedang berenang dengan bahagia. Halo, Percy. Halo, Hero. Bebek-bebek itu berenang dengan gembira. Aku senang mendengarnya, Percy. Tapi sekarang, kau harus membawa bebek-bebek itu ke Knapford. Pengawas gendut sudah menunggu mu memberi perintah. Kupikir kita tidak boleh mengganggu pengawas gendut. Aku salah, Percy. Pengawas gendut tidak menginginkannya sama sekali. Tapi, bagaimana aku bisa kembalikan bebek-bebek itu kembali ke gerbong? Aku akan membantumu, Percy. Hero membunyikan peluitnya. Suaranya seperti suara bebek. Para bebek itu pun bergerak dan segera menuju ke gerbongnya. Terima kasih, Hero. Kemudian, pengawas gendut sudah memberikan perintah-perintahnya ke semua mesin. Sekarang, kalian semua tahu apa yang harus kalian lakukan. Pergi dan jadilah mesin-mesin yang benar-benar berguna. Hero, pergilah cepat. Dan apa yang harus kulakukan, Pak? Kau, Hero, akan melakukan apa yang selalu kau lakukan. Kau akan sangat membantu, Hero. Membantuku. Dan tidak ada yang bisa membuat Hero lebih bahagia lagi. Terima kasih. Terima kasih.